Timbulah pertanyaan banyak orang, kira-kira nanti setelah revolusi industri 4.0 berakhir, seperti apakah bentuk revolusi 5.0? Saudara-saudara, memang revolusi industri 5.0 masih menjadi topik diskusi dan spekulasi di kalangan para ahli maupun praktisi. Namun beberapa pandangan menyatakan bahwa revolusi industri 5.0 akan menjadi fase baru dalam evolusi industri karena melibatkan integrasi antara manusia dan teknologi dalam lingkungan pekerjaan sehari-hari. Dalam revolusi 5.0, teknologi canggih seperti Internet of Things, Robotica, dan Cloud Computing berbasis Artificial Intelligence akan digunakan secara bersama-sama dengan tenaga kerja manusia sehingga lingkungan kerja lebih efektif, adaptif, fleksibel, dan responsif. Revolusi industri 5.0 juga akan menciptakan peluang baru untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan produktivitas manusia. Teknologi seperti Augmented Reality misalnya akan digunakan untuk memberikan pelatihan karyawan yang lebih menarik. Teknologi biometrik akan digunakan untuk meningkatkan keamanan dan pengalaman kerja. Dan sistem manajemen supply chain yang lebih adaptif akan dipakai untuk mengoptimalkan operasi bisnis. Namun demikian, revolusi industri 5.0 juga dapat menimbulkan tantangan baru seperti kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data manusia terutama dalam konteks pemanfaatannya dari masa ke masa. Meskipun masih dalam tahap spekulasi, revolusi industri 5.0 diakini akan membawa perubahan besar pada berbagai sektor kehidupan manusia. Bahkan sejumlah praktisi mengatakan bahwa inilah masa-masa manusia akan berdampingan hidup dengan mesin atau yang lebih kita kenal dengan robot. Robot yang seperti apa? Silahkan Anda saksikan film-film Hollywood yang sudah banyak terlihat di pasaran film dan entertainment. Terima kasih.